TNMB TNMB hingga Sukamade Banyuwangi Dari tangkapan kamera video Memperlihatkan kondisi macan tutul Jawa Dalam kondisi sehat Tersedianya satwa lain yang berpotensi menjadi Satwa mangsa seperti banteng, rusa, kijang, babi hutan Dan berbagai satwa mangsa lain Menjadi faktor utama berkembang biakan Hewan yang cukup bagus Kami melakukan perolahan Satwa liar Melalui monitoring satwa liar Kami dibantu oleh mitra kami Yaitu Yayasan Sintas Indonesia Melakukan monitoring macan tutul Jawa Selama kurang lebih 5 tahun dari tahun 2017 Alhamdulillah hasilnya menunjukkan bahwa Angka populasi maupun kepadatan populasi Dari macan tutul Jawa itu cenderung meningkat Hasil analisis kami Menunjukkan bahwa jumlah populasi Hasil analisis ada 34 ekor Yang sudah teridentifikasi individunya Itu ada 22 individu teridentifikasi Berdasarkan pola tutul dari macan tutul Jawa itu sendiri Meski populasi bertambah Hingga saat ini belum ditemukan Adanya konflik antara macan tutul Jawa Dengan masyarakat yang ada di sekitar hutan Terjaganya kelestarian hutan yang menjadi rumah Bagi berbagai satwa Membuat satwa mangsa melimpah Sehingga kasus macan turun gunung Ke rumah pemukiman warga Belum pernah terjadi Lutfi Kurohman, JTV